Halo, kembali lagi bersama saya, Andi Setiadi di serinya Bacara Excel. Menurut kedua kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah user form yang transparan ya. Ini saya terimparasi dengan command prompt yang dari window ya. Ini transparan seperti ini. Jika kita atur di properties ya, disini itu kita bisa set window-nya menjadi transparan ya, disini. Nah, seperti ini. Ini kan transparan ya. Nah, bermanfaatnya kita buat yang seti ini dengan menggunakan PBXL ya. Jadi kita buat user form yang transparan. Nah, sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Agar tidak ketinggalan dengan video dari selanjutnya. Oke, kita atur dulu CMD-nya. Exit. Kita masuk ke Visual Basic Editor ya, dengan menekan developer, kemudian masuk ke Visual Basic. Atau juga bisa menggunakan shortcut keyboard, ILTF11 ya. Nah, disini kita masukkan dulu form ya, dengan insert user form. Nah, kita nanti akan buat disini menjadi transparan. Ini kalau jalankan kan masih gini ya, masih seti ini. Kalau jalankan, belum transparan. Karena belum ada apa-apanya. Nah, untuk membuat si user form ini transparan, kita bisa gunakan API yang namanya SetLayerWindowAttribute ya. API-nya ini, SetLayerWindowAttributeFunction. Oke, disini disebutkan bahwa SetOpacityAndTransparancyColorKey of layer window. Jadi ini digunakan untuk mengatur transparansi ya. Mengatur nanti sebuah window atau sebuah user form. Nah, insert user form ini, disini ada sintaknya SetLayerWindowAttribute. Eh, disini ada HWND atau window window ya. Bagi teman-teman yang sudah nonton channel saya sebelumnya, pas sudah tahu ya bagaimana cara kita mengambil HWND atau window window. Nah, kemudian disini ada CRK dan BALPHA, setelah itu ada di WPLAG ya. Ini CRK seperti ini, CLRK ini untuk mengatur berdasarkan warna ya. Dan ini BALPHA, kita ingin mengatur transparansi berdasarkan angka dari 0 sampai dengan 255 ya. Dan di WPLAG ini untuk mengaturnya ya, apakah menggunakan ALPHA atau menggunakan CLRK. Jadi bisa dua pilihan ya, bisa menggunakan warna atau menggunakan ALPHA. Pertama, kita masuk dulu ke PBE-nya ya. Kembali lagi ke PBE-nya, disini kita akan insert modul untuk menyimpan API-nya. Insert modul, nanti kita akan simpan API-nya ya. Disini saya gunakan API Viewer yang ini. Tentara saya siapkan SetLayerWindowAttribute. Kita copy dulu ya, kita copy ini, simpan di sini. Ada tidak terlalu panjang, saya kebawakan dulu. Saya kebawakan. Ini saya kebawakan lagi. Saya kebawakan lagi. Ada tidak terlalu panjang ke samping ya. Oke, ini masih merah karena saya menggunakan 64-bit ya. Jadi kalau menggunakan 64-bit, disini saya harus setelahkan dengan PTR-shape. Kalau 32 tidak perlu ya, langsung jadi seperti itu. Oke, ini untuk API-nya ya. API SetLayerWindowAttribute. Nah, disini kita memerlukan HWND atau HWND Window dari PNW. Seperti biasa, kita gunakan API PNW. Nah, ini untuk mengambil dari HWND-nya ya atau HWND-nya. Kita copy, simpan di sini. Kita kebawakan lagi sama, biar tidak terlalu panjang ke samping ya. Nah, seti ini saya simpan ke bawah juga. declare function PTR-shape. Nah, seti ini sudah oke ya. Nah, sekarang kita akan coba buat subroutine atau function boleh ya. Ataupun subroutine boleh. Misalkan public subroutine. Kemudian, misalkan namanya adalah buat transparan. Transparan. Oke, seperti ini. Terus buat transparan. Kemudian, kita akan gunakan HWND ya. Untuk mengambil HWND-nya. Yaitu PNW ini. Jadi, kita buat dim HWND. As long ya. Karena disini juga long. HWND ini diisi dengan HWND diisi dengan set window. Eh, PNW. PNW. So, dalam kurung class-nya kita gunakan yang TANDER DEPRAME ya. TANDER DEPRAME. Sedangkan caption-nya kita akan kirim dari parameter ya. Kita buat saja disini XCAPTION. Nantikan kirim disini parameter-nya. XCAPTION. ASTRING. Oke, nah disini kita akan langsung buat ya. Set layer window attribute. Spasi HWND-nya dari HWND. 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 Kemudian, disini ada CRK. Dan juga ada AB-ALPA. Dan juga ada di webline. Nah, itu kita belum ambil ya. Kita baca lagi disini. Ini kita komentar dulu. Selagi disini. Nah, disini ada CRK ini. Untuk color ya. Untuk warna. Kita buat nol dulu saja. Kemudian, disini ada AB-ALPA. Kita buat untuk mengatur berapa nilai untuk transvasinya ya. Dari 0 sampai 255. Misalkan, kita atur nanti 100. Disini untuk DWPG-nya kita menggunakan yang alpha atau menggunakan yang color key ya. Berarti kita gunakan ini sebagai constata. Ini kita masukkan dulu ke sini. Private. Const. LWL-ALPA itu sebagai hexa 2 ya. Gitu lagi. Disini hexa 2. Hexa 2. Oke, ini misalnya const. Private. Const. Nah. Kemudian yang satu lagi kita ambil. Untuk alpha yaitu color key ya. LWA color key. Kita simpan disini. Private const. LWA color key itu hexa 1 ya. Hexa. 1. Nah, sudah punya-punya. Kita menggunakan alpha atau color key. Disini kita atur. Satu layer window attribute. HWN-nya ada disini. Kemudian color key-nya 0. Nah, disini kita gunakan yang alpha ya. Misalkan kita atur menjadi 100. 100. Disini untuk DWPG-nya kita gunakan yang alpha. Yaitu LWA. Alpha. Oke, sudah beres. Dan kita akan gunakan langsung di user pom ya. Disini tinggal kita atur di initialist. User pom initialist. Yang kita panggil dengan buat transparan spasi captionnya dari mi.caption. Mi.caption. Jangan juga jalankan. Ini sebenarnya masih belum jalan ya. Masih belum transparansi. Oke, kita lihat lagi di script-nya. Disini sudah benar. Set layer window attribute. HWN-nya ada disini. Ini untuk by color. Kita buat 0 dulu. Ini kita gunakan alpha ya. Kita coba lagi baca di dokumentasinya ya. Oke, disini disebutkan bahwa... Handle layer window, layer window. Oke. Nah, disini untuk layer window-nya perlu dibuat menjadi WSX layer read ya. Jadi kita buat atur dulu di HWD ini menjadi WSX layer read. Nah, ini tuh bisa didapat dari set window long ya. Kalau ada set window long berarti kita memerlukan 2. Berarti set window long dan get window long ya. Berarti kita perlu ini. Kita perlu set window long. Dan juga kita perlu... Ini ya. Perlu WS layer ini. Berarti kita ambil dari new style ya. Parameternya GPL on new style disini. Kita ambil berupa WS layer read mana. Mana, 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 mana. Kita cari saja. Kita perlukan F. WS underscore layer. Eh apa? Mana? Nah, ini kita WSX layer dia. Kita cari WS spasi X underscore layer. Nah, kita gunakan ini. Nanti di set window long ya. Kita gunakan ini di WSX layer. Karena disini yang memperlukan, memperlukan WS ini. Berarti kita perlu set window long dan juga kita perlu get window long ya. Karena 2 ini diperlukan. Disini kita gunakan set window long. Set window long. Windows long. Kita pakai S. Video long. Nah, ini. Kita pakai ini. Dan juga kita pakai yang get window long ya. Get window long. Untuk mengambil setelah sebelumnya. Window long. Nah, ini. Jadi, kita copy dulu. Kita copy, simpan di WBNJ ya. Disini. Oke, ini kita buat 2 API dari window long dan set window long. Ini kita kebawahkan dulu. Menggunakan PTR save. Ini juga sama. Kita gunakan PTR save. Ini kita kebawahkan. Biar terlalu panjang ke samping ya. Kita kebawahkan lagi sama. Ini juga kebawahkan lagi. Biar kelihatan ya. Spasi. Nah, segitu. Ini ditambah enter. Ini sudah cukup. Jadi, kita akan atur dulu menjadi WSX layer ya. Di handle window-nya. Berarti disini kita gunakan. Ambil dulu dengan ini ya. Get window long. Kita ambil dulu style yang lamanya. Misalkan disini kita buat variable. Dim as style. Misalkan. As long. Nanti ini diisi dengan S style ini. SS style. Diisi dengan get window long. Get window long. Get window long. Dalam kurung untuk style-nya. HWND-nya dari HWND ya. HWND. Komma index-nya dari sini. Index-nya dari style-nya apa? Style-nya disini kita gunakan yang ini. GWLX style ya. GWLX style ini nilainya konstanta berupa minus 20. Berarti disini kita simpan dengan prepet const. Private const. Ini berupa nilai minus 20 ya. Nah sudah dapat untuk style-nya. Berarti disini HWND, Indeksnya dari GWLX style ya. GWLX style. Nah itu untuk saya lamanya. Sekarang kita akan atur menjadi X layer ya. Dan menggunakan set window long. Berarti disini kita gunakan set window long. Spasi amelial dari HWND. Indeksnya dari GWL style. Dan DW new long-nya kita gunakan yang baru ya. Yaitu SSL yang lama. Ditambah dengan tadi. WSL layer jadi ya. Yang itu yang ini. Ditambah dengan ini. WSL ini. Kita copy dulu ke parameter. Kita ke constata ya. Ini kita copy. Simpan disini. Private const. GWSX layer. Itu berupa nilainya. Tadi itu minus. Eh bukan minus. Hexa depan ribu ya. Kita copy saja. Ini berupa Hexa. 8000. Kita copy. Hapus disini. Sip. Sudah beres ya. Yang ditambah disini menjadi. Or WSL underscore X layer. Nah ini WSL layer sudah kita masukkan ke dalam window-nya ya. Ini kalau dijalankan. Kita coba ya. Kita tes. Kita jalankan. Sudah terlihat. Kolom-kolomnya. Transparan. Ini menggunakan transparansi 100 ya. Kalau misalkan kita ubah menjadi transparansi. Misalkan 70. Seperti ini. Kita buat lihat lagi setiap hasilnya. Nah ini menjadi lebih transparan lagi ya. Lebih transparan lagi. Lebih terlihat si. Di bawahnya ya. Di atur di belakangnya. Maksimalnya itu 255 ya. Kalau menampilkan pom secara utuh. Jadi disini kalau mengutuh itu 255. 255. Ini untuk kembali. Jadi kalau semakin kecil. Semakin transparan ya. Misalkan tadi diatur di. Coba di 50. Nah semakin setiap. Semakin setiap. Semakin tidak telat lagi ya si pom-nya. Semakin transparan. Coba kita tambahkan sebuah label. Kita tambahkan label disini. Misalkan kita buat ini. Transparan juga. Kita buat atur font-nya. Oke sekarang kita coba. Atur transparannya menggunakan warna ya. Berarti disini kita gunakan yang warna. Itu yang LWA color K. Berarti disini kita ganti menjadi LWA color K. Nah warnanya kita akan kirim dari frame ya. Frame ini kita sebagai warnanya. Yang warna biru ini. Karena ini beda modul. Berarti kita kirim dari parameter ya. Kita kirim dari sini. Misalkan warna as long. Nanti warnanya kita kesimpan disini ya. Sebagai warna yang kita akan buat transparansinya. Nah warnanya kita akan kirim dari sini. Caption koma warnanya adalah frame 1 titik back color ya. Nah begini. Kita coba jalankan. Kita tes. Sekarang yang transparan itu yang tengah ya. Yang warna biru saja. Jadi prompt-nya seperti bolong seperti ini. Kita coba atur transparansinya yang tadi menjadi. Ini tidak mengaruh ya. Karena walaupun diatur menjadi 200 misalkan. Itu tetap akan transparan ya. Kita coba buktikan. Yang tetap transparan. Karena kita menggunakan transparansinya berdasarkan warna. Karena ini warna biru langsung transparan semua. Langsung bolong. Kelihatan tuh bolong. Kalau misalkan disini kita isi dengan. Besian ya. Misalkan disisi dengan text. Andi setiadi. Oke ini akan terlihat jelas. Walaupun kita menjalankan si user pom-nya. Terjalankan lagi. Nah ini akan terlihat jelas ya. Tuh ada andi setiadi-nya di belakang user pom. Itu jika ingin menggunakan transparansi berdasarkan warna ya. Jadi bisa dua tipe. Bisa menggunakan warna. Atau menggunakan alpha. Kalau menggunakan alpha. Berarti ini kita tulis disini. Ini kita nanti dengan LWA alpha. Jadi jika kita gunakan alpha. Ini jika kita gunakan warna. Kita gunakan LWA color key ya. Yang color key kita gunakan yang ini. Yang apa kita gunakan yang ini. Kalau sekarang kita jalankan. Itu akan menjadi setiap ini. Transparansinya semua sepom ya. Oke untuk strip-nya nanti akan saya simpan di deskripsi ya. Jika teman-teman membutuhkan. Jadi nanti teman-teman tinggal copy saja. Nah copy dan simpan di modul ya setiap ini. Nah bagi teman-teman yang masih menggunakan 32 bit. Saya akan buat dua ya. Saya buat dua dulu. Agar bisa digunakan oleh teman-teman yang menggunakan 32 bit. Kita gunakan preprocessor ya. Dalam API-nya. Kita gunakan disini preprocessor. Berarti disini kita gunakan IP ya. Dengan preprocessor. If win-64. And pb7. Jadi jika level update dan juga pb7. Dia akan gunakan ini ya. Yang ini. Yang atasnya nih. Tapi jika bukan. Berarti 30 bit ya. Berarti disini ada else. Disini ditambahkan dengan nip. And ip. Nah ini untuk di bawah 30 bit ya. 30 bit. Ini saya terus saja 30 bit. Kita gunakan simpan disini. Ini teropi semuanya. Simpan disini ya. Nah seperti ini. Kita ganti yang tadi. PTR shape. Kita hapus ya. Ini kita hapus PTR shape-nya. Seperti ini. Biar kamera. Ini hapus juga. Biar kamera. Ini sama. Hapus juga. Biar kamera juga. Ini sama. Biar push. Nah seperti ini. Ini untuk 30 bit. Nah ini untuk 64 ya. Jadi bisa jalan keduanya. Kalau pemirah tidak apa-apa ya. Karena kita gunakan preprocessor ini. Jadi seperti ini. Tinggal teman-teman tinggal copy. Simpan di modul seperti ini. Lalu nanti gunakan dengan cara seperti ini. Buat transparan. Mi caption. Dan frame back color ya. Jika ingin mengirimkan warna ke sini. Nah ke sini. Kalau mau buat opsional juga boleh ya. Kita buat saja disini opsional. Opsional warna as long. Kita buat saja dia warnanya warna putih ya. BB white. Jadi kalau misalkan tidak disi. Jadi tidak apa-apa ya. Misalkan ini tidak disi. Berarti kita gunakan yang. Apa berarti. Ini jangan saja. Tidak apa-apa. Nah itu cara membuat sebuah user font transparan. Di BB Excel ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Dan juga di share ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!